Harusnya ya, harusnya, harusnya tuh barista tuh seperti kalau yang lain ya, pekerjaan yang lain itu setingkat, selevel sama chef. Kalau di dapur, kalau di bar-bar dia setaraf harus seperti bartender. Ini tuh, mereka ini ada ujung tombak, semua. Nah, dituntut tiga orang ini, tiga-tiga pekerjaan ini, dituntut kreativitas yang tinggi. Menciptakan menu-menu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Ketemu lagi di Mari Berkenalan, kalau belum kenal, jangan saling menghakimi. Nah, di episode Mari Berkenalan sekarang itu, Jeki dengan tim datang ke rumah seorang sosok asik. Sosok yang mungkin di dunia perkopian, dikopian, dikopian, dikopian itu teman-teman banyak yang bela diri, perkopian, desain, dan lain-lain. Perumrohan, asiknya perumrohan, peranjian, banyak yang udah kenal dengan sosok ini. Kita langsung aja, ini dia Kang Bara. Assalamualaikum, Kang. Wa'alaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, di masa yang kayak gini ya. Yang Jeki penasaran nih, sekarang apa aja sih yang lagi dilakukan? Yang udah jalan sih banyak, ya. Satu, kopi jalan, perkopian, ya. Perkopian jalan, bela diri jalan, ya, ngedesain jalan, terus ngebimbing umroh haji juga jalan, cuman karena PPKM kan karena COVID jadi kependingan, gitu. Tapi insya Allah kalau normal lagi, ya, ada pihak Saudi sudah buka, ya, ada lagi jadwal. Kayak gitulah. Jadi sekarang yang itu yang di-pending, yang ke-pending? Kepending-nya cuman itu sama, ya, dampak dari COVID nih, ya, banyak, ya, kesemua, ya, akhirnya, ya, gitu. Apalagi lagi ke PPKM gini, kayak camp latihan, yang bela diri, yang MMA, ya, itu juga tertutup, mau nggak mau, kan, gitu. Terus kayak kopi, perkopian untuk ekspor tahun kemarin, asli itu ekspor nggak bisa baru mulai tuh tahun ini, kan. Dan tahun ini pun tidak full, ya, paling cuman 30% lah, gitu. Dari yang seharusnya. Dari yang seharusnya, gitu kan. Jadi bahwa dampaknya banyak lah, gitu. Banyak, cuman, ya, kita tetap lah, kita survive lah. Seharusnya, ya, bukan meremehkan tentang COVID ini. Cuman, jadi kita tahu, Kang Bara atau beberapa narasumber JQ pun mungkin sepakat. Karena kita memulai bisnis ini, dari nol. Betul. Itu lebih berat daripada datangnya COVID ini. Betul, betul banget. Banget, ya. Banget, karena, karena kan dari nol tuh kayaknya ngerintis, ya, ngerintis dari nol yang kita, Emang, apa namanya, manis, pahit, wah, segala macamnya kita udah coba, gitu kan. Yang kita berat bagi kita ini, sekarang pengusaha-pengusaha, ya, khususnya. Bukan berat di masalah, ibaratnya, taruh lah pengusaha yang sudah makan, ya. Yang sudah makan itu beratnya bukan di dalam, ibaratnya untuk biaya kehidupan sendiri, ya. Tapi yang berat itu adalah memikirkan karyawan. Kesejahteraan karyawan, gitu ya. Apalagi kayak kopi kan banyaknya kayak petani, pemetik, yang emang ekonominya rata-rata menengah ke bawah, gitu. Terus kita, apakah kita tega dengan kondisi gini, terus kita pecat, gitu, kita berhentikan, kan enggak, gitu kan. Nah, ini yang berat, gitu, sebetulnya di masa pandemi ini. Dan mungkin juga ruang gerak yang biasanya, jika dikenalkan bara itu, kesana, kesini, kesini, jadi terbatas mungkin itu yang bikin berat, ya. Ya, iyalah. Contoh kayak beginilah. Sekarang, sekarang kayak gini. Yang sementara ini yang lagi jalan, nih, yang bertahan jalan, ya. Karena yang lain kan kayak desain, gitu ya. Ya, bisa lah. Kalau desain bisa via email, gitu kan, ya. Bisa lah. Cuman kayak yang face-to-face, gitu kan, yang kayak latihan bela diri. Itu otomatis tutup, udah. Itu sudah enggak usah dibahas, karena tutup, kan. Nah, ini yang kopi. Nah, kopi, contoh kayak kemarin. Tahun kemarin kita panen, gitu kan, ya. Panen. Terus kondisi lagi seperti begini. Yang akhirnya kan kita juga tidak bisa berkelah, tidak leluasa untuk emang yang tudinya. Setiap minggu kita, misalnya, ngecek kopi, segala, gitu. Melihat benar-benar dari dekat kok produksi kualitasnya semua. Sekarang udah enggak bisa. Nah, sekarang, untuk meriksa, kita misalnya by phone atau misalnya video call atau apa, enggak lihat kualitas kopi. Ya, susah juga, gitu kan. Biasanya dirasain juga, kan. Biasanya dirasain juga. Nah, terus sudah gitu, sekarang, oke, kirim, misalnya, gitu kan. Dikirim dari kebun ke Bandung. Kita periksa. Banyak, ya, beberapa kali akhirnya miskomunikasi juga, gitu. Yang harusnya begini, ya, di sana ternyata, wah, karena enggak ada quality control, kan, kurang. Yang biasanya, Kang Barah, itu kalau misalnya udah ngebahas tentang kopi, quality control nomor satu. Betul. Betul, karena kan, ya, karena basic, basic, Kang Barah, itu kuliah di desain, ya, ngambil creative director. Kan orang desain itu pasti sudah terdidik harus perfect, inovasi, kreatif, ya, begitu-begitu, kan. Musi, musi, apa, teliti, ya, detail, gitu kan. Nah, pengalaman itu yang di bidang seni itu dipindahin ke kopi, ya, sama, quality control-nya harus seperti itu. Kita harus detail, harus ini, segala macem, gitu kan. Nah, karena sudah kebiasaan, jadi pas sekarang ada pandemi gini kan jadi, waduh, berat juga, gitu kan. Jaki, yang Jaki pengen tahu nih, Kang Barah senang dipanggil apa sih di dunia perkopian? Soalnya, petani kopi, iya. Nah, kalau Kang Barah, artisan kopi lah. Berarti, kalau di kopi itu ada petani kopi, ada barista, ada yang... Ada roastering, washing, itu banyak banget orang-orangnya, ya. Ya, terus ada Q-Grader, semacam lah. Kalau Kang Barah lebih ke, apa ya, artisan kopi lah. Berarti seniman kopi. Seniman kopi. Bener kan? Betul. Soalnya, sosok ini, kata Jaki, adalah sosok yang bener-bener, maaf, gila, dalam hal meracik kopi. Jaki, Jaki gak pernah kepikiran sih ketemu Kang Barah karena sama-sama suka ngopi dan Jaki datang ke kedainya. Dan Kang Barah juga punya kedai kopi juga, itu Kaula. Datang ke Kaula itu kita gak pernah mikirin harga karena kita dapat kualitas, kita bisa ngopi bener-bener sesuai apa yang kita mau. Bener-bener terservis segalanya. Itu belajarnya dari mana sih, Kang? Jadi, sebetulnya lah, sebetulnya kan dulu, dulu waktu Kang Barah masih kuliah. Pernah, ya zaman kuliah lah, kuliah di, apalagi kuliah di luar ya. Kita pas-pasan gitu kan, otomatis sambil kuliah kita sambil kerja part-time. Nah, pertama, dulu pernah kerja waktu part-time itu di restoran. Setelah di restoran, tindah akhirnya ke bagian bartender dulu. Nah, pengalaman meracik itu di bartender. Setelah itu, terus terjun lah ke kopi. Nah, mau gak mau kan ke kopi berbeda, ya akhirnya Kang Barah sekolah lagi kopi. Belajar lagi lah gitu. Belajar lagi di luar. Nah, kenapa Kang Barah disebut, boleh disebut seniman ya, gitu. Seniman di bidang kopi. Jujur, Kang Barah ini kan punya partner. Jadi Kang Barah gak sendiri, gitu. Kang Barah punya partner. Pas sudah gitu, kita mulai, apa namanya, dari hulu, main dari hulu. Yang akhirnya kita membagi job desk, gitu kan. Nah, yang teman Kang Barah itu bagian di kebun. Bagian di kebun. Nah, sedangkan untuk bagian develop, itu bagian Kang Barah. Karena sesuai dengan keahlian ya, gitu. Seniman, seniman meresap mendevelop. Gitu kan. Nah, akhirnya kita coba nge-develop, nge-develop. Kita Kang Barah dapat rumusnya, resepnya, gitu kan. Nah, langsung kontak ke teman, partner Kang Barah. Baru dia kembangin di hulu, gitu kan. Nah, dari hulu ini, nanti masukkan di proses di hulu, sampai misalnya green bean, kan. Nah, kualitas green bean. Kualitas green bean itu masih teman Kang Barah yang kontrol, gitu kan. Karena bagiannya. Nah, setelah green bean, itu dikirim lagi Kang Barah. Untuk Kang Barah teliti yang akhirnya Kang Barah bagaimana ini caranya si green bean ini pas rasanya nanti keluar itu dengan roastingan seperti apa. Ya, berarti kan kita, Kang Barah mencari lagi, develop lagi waktu nge-roasting, gitu kan. Nah, setelah nge-roasting ini beres pun, akhirnya Kang Barah coba, Kang Barah cupping, dan Kang Barah pun harus mendevelop lagi. Kopi ini bisa dibikin menu apa. Yang sesuai dengan karakter kopinya. Jadi, kalau Kang Barah setiap bikin menu, gitu, atau apapun, gitu, tidak mau ibaratnya memaksakan. Tapi, bagaimana caranya kita ini harus mengikuti kemauan rasa yang ada di dalam kopi tersebut. Kopi sekarang banyak jenisnya, kan. Banget, rasa itu banyak banget, gitu kan. Nah, sekarang kan nggak bisa. Contoh-contoh nih. Contoh misalnya sekarang kopi yang rasanya agak asem, gitu kan. Arabica asem, kan. Dia tetap pengen pakai Arabica. Terus dia pakai, misalnya dibikin campur susu. Apakah cappuccino, latte, ataupun misalnya es. Yang sekarang, misalnya es kopi, susu, gula aren, kayak gitu-gitu. Cuman pakai karakter kopinya asemnya kuat, misalnya. Hancur. Bakal nggak enak, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi, yang pakai susu itu harus gimana? Karakternya, dia harus bitter. Sweet dan bitter. Sweet-nya ada, nah, bitter-nya pun harus bitter-nya coklat, rasanya. Nah, ketemu susu itu baru enak. Nah, contoh kayak begitu. Jadi, kita gimana kita ingin mendevelop di hilir, gitu ya. Kalau kita tidak mau tahu proses dari hulunya. Karena kualitas kopi itu bukan di hilir. Di hilir itu hanya finishing, gitu. Tapi dari hulu. Hulunya yang harus benar, gitu. Dari dia cara metiknya, gitu kan. Dari dia cara cucinya, washingnya. Dari cara dryingnya. Atau misalnya dia mau fermentasinya juga mesti benar, gitu. Nah, itu sebetulnya yang menentukan. Jadi, boleh disebut dari 100% itu, 60% itu ada di hulu. Nah, sedangkan, ya, taruhlah 50% di hulu. Nah, 30% itu ada di rosteri. Nah, 20% itu baru di hilir. Di hilir itu kayak barista. Ya, gitu. Nah, sekarang pun banyak. Ibaratnya begini. Apa namanya, orang-orang tuh berpikir, ah, saya mau buka kedai kopi, ah, ngambil aja kopinya dari orang. Tapi tidak dipelajari. Nah, seperti kopinya. Dan tidak dapat informasi banyak, misalnya. Dia asal mengikuti, terus bikin aja menu. Ya, hasilnya juga tidak akan maksimal. Tidak nyoba-nyoba dari banyak dulu referensi. Betul. Saya. Belar ini, itu yang bikin alasan Kang Bara pengen benar-benar, bukan so-soan, tapi pengen ngegarap itu dari hulunya. Iya, musti. Biar kualitasnya sesuai dengan yang Kang Bara mau. Iya, musti. Contoh, contoh kayak gini. Contoh kayak gini. Ini bukan hanya Kang Bara ya. Jujur, bukan Kang Bara. Tapi Kang Bara melihat, gitu kan. Melihat dari orang-orang luar. Nah, orang-orang luar, contoh nih, gitu ya. Contoh. Contoh, misalnya, kalau masak itu chef ya. Iya. Si chef itu dia punya konsep. Mau masak. Pengen menciptakan sesuatu yang rasa yang baru. Iya. Akhirnya dia berani kalau chef dari luar negeri itu, dia traveling ke daerah-daerah terpencil, segala, masuk hutang, segala, mencari bahan-bahan yang dia inginkan, yang rasa dia inginkan. Sampai dia ketemu bahan-bahan baru yang akhirnya, dari bahan baru itu dia mempunyai imajinasi, akhirnya tercipta. Sesuatu karya. Menemuk, gitu kan. Yang akhirnya masyarakat mengetahui, oh ternyata ada bahan makanan ini loh. Ini bisa dipakai loh. Bisa dipakai loh. Bisa menjadi makanan ini dan enak, gitu kan. Nah, barisa di luar negeri pun sama. Jadi, contoh seperti begini. Contoh, misalnya, barisa-barisa yang ingin ikut kompetisi, misalnya. Mereka itu tidak langsung cuma nyomot kopi yang ada, terus dia coba-coba, dia develop, dia ikut tanding. Tidak. Tapi kalau dari luar itu, barisa luar itu, dia, saya pengen misalnya pakai kopi Brazil. Misalnya. Nah, barisa-barisa di luar negeri, dari itu dia berusaha untuk berangkat ke sana, ke Brazil. Contoh, dia ke Brazil. Lihat kebunnya, lihat prosesnya. Seperti apa. Dia ngetes semua green win-nya. Dia coba copy-nya, gitu kan. Mencari informasi yang lengkap. Nah, setelah dia dapat informasi yang lengkap, dan terus sudah gitu dia sudah coba, akhirnya dia bawa tuh kopi, bawa ke negaranya, dia develop lagi. Bagaimana saya pengen mengeluarkan rasa, taruhlah misalnya dari kopi ini ada yang kurang. Dia develop lagi, sampai dia dapat. Yang akhirnya semua balance, misalnya gitu. Nah, setelah dia sudah mendapatkan resepnya, caranya, barulah mereka itu berani mengikuti kompetisi. yang akhirnya kualitas. Sudah kenal banget dengan biji kopi. Betul, betul. Ladi salah nggak kalau Jackie ngambil kesimpulan bahwa banyak, dan ini berlaku untuk hampir semua bidang ya, banyak yang nggak mau melakukan resepnya. Itu. Karena bukan nggak mau ya. Bukan nggak mau ya. Karena gini, kita ini susah. Ya, susah. Kultur ya. Nah, balik lagi ke kultur. Kultur, contoh kayak petani. Kayak petani. Kayak petani, ibaratnya begini. Kang Bara mungkin, kenapa Kang Bara berani resep dan develop? Karena Kang Bara pendapatan pribadi, tidak hanya dikoti. Ya, gitu. Bukan pendapatan utama. Penghasilan utama, bukan. Nah, karena akhirnya berani mendevelop. Karena develop itu atau resep itu kan kita ngebuang. Iya. Ngebuang bahan, ngebutuh biaya yang besar. Uang kan, gitu, segala macem. Nah, mungkin bagi petani yang emang hidupnya hanya dari bertani koti, daripada gue nge-develop, daripada saya harus mereset, membuang uang, membuang ini, mendingan buat perhidup. Buat hidup. Buat hidup, gitu. Ya kan? Akhirnya, teknologi atau misalnya sistem yang dipakai, akhirnya yang sudah ada, yang sudah turun-turun. Cekolot. Ya, gitu kan. Yang akhirnya, ya susah juga untuk akhirnya mengembangkan yang jauh lebih bagus, ya. Gitu. Nah, terus kayak, kayak mesin, gitu kan. Mesin pabrik, gitu kan. Ya, sekarang kalau misalnya pengen standar untuk kayak di luar negeri, gitu. Keperluan di luar, kan harus ditunjang juga dengan alat, ya. Alatnya harus memadai, yang emang harganya juga lumayan, gitu. Bagi petani, wah, daripada alat, udah aja jual mentah. Misalnya kayak gitu. Jadi, ya sulit juga, itu satu. Terus kedua, kayak barista, gitu kan, ya. Ini menurut saya, ini menurut saya, menurut saya, ya terserah orang lain berpikir misalnya beda, atau punya pandangan lain, atau menyalahkan saya juga, mah enggak, gitu. Ini mah hanya, hanya saya punya prinsip, gitu, pribadi. Bahwa, barista ini, dia ujung tombak. Ya. Ujung, sepakatan. Ujung tombak, ujung tombaknya siapa? Ujung tombaknya, rosteri, ujung tombaknya, petani. Ya kan? Nah, si barista ini, menurut Kang Bara, harusnya ya, harusnya. Harusnya tuh, barista tuh, seperti, kalau yang lain ya, pekerjaan yang lain, itu setingkat, selevel sama chef. Kalau di, di dapur. Di restoran, di dapur, sepakatan. Kalau di, bar-bar, dia setara harus, seperti bartender. barista juga sama, ya, cuman dia copy. Kan gitu kan? Nah, ini tuh, mereka ini adalah ujung tombak. Semua. Nah, dituntut, tiga orang ini, tiga pekerjaan ini, dituntut kreativitas yang tinggi. Menciptakan, menu-menu baru. Menciptakan menu-menu baru, dari bahan, yang masing-masing. dapur, berarti dari makanan. Dia harus mengeksplore, dia harus mengeksplore, mencari bahan-bahan baru. Menciptakan, menu baru. Mengenalkan ke, masyarakat. Bartender, itu sama. Dia bagaimana caranya, mencari bahan-bahan baru pun, yang basicnya, basic dasarnya, alkohol. Iya. Tapi bagaimana alkohol ini, dicampur dengan bahan yang lain, akhirnya menjadi menu baru. Gitu. Nah, kopi pun sama. Gitu. Teh pun sama. Gitu kan. Gitu. Nah, jadi, ini yang akhirnya, menu itu harus terus berkembang. Jangan stuck gitu. Tetap emang ada. Setiap rule, itu setiap, apa, jurusan lah ya. Kalau, kalau disebut jurusan, jadi safe, atau bartender, atau, apa, misalnya, barista, atau apapun, itu ada. Emang, ibaratnya, pakemnya ada. Basicnya lah. Basic ada. Nah, basic itu harus ada. Cuman, bagaimana si basic ini, tetap ada, tapi kita, mencoba, coba off the box gitu. Dia keluar dikit, yang akhirnya mengembangkan, yang akhirnya, masyarakat tuh, oh, ternyata, kopi itu bisa begini ya rasanya. Oh, bisa menjadi begini. Oh, teh itu bisa begini. Gitu. Oh, ternyata, alkohol ini tuh, dicampur ini kok jadi enak ya. Oh, ternyata, pare, pare itu pahit, tapi kalau dicampur sama ini, ini kok jadi enak ya, bisa diterima. Nah, ya ini kan begitu. Nah, kalau tambah banyak, inovasi, itu larinya ke petani. Penjualan banyak. Iya. Gitu. Gitu, itu baru dikamah. Dan, berarti, hampir sama ya, kayak bidang, jadi di foto video, bahwa, kita itu mengerti dulu, basicnya. Betul. Jadi, kalau kita mau, menyebrang aturan apapun, kita udah ngerti dulu, basicnya. itu harus. Dan, bikin apapun itu, bisa banget. Bisa banget. Dan harus. Itu harus dan wajib. Karena begini, kalau kita misalnya terus, terus terpaku dengan pakem, terpaku dengan basic, gitu ya, yang sudah ada, terus kita, disitu terus, kita ketinggalan jauh sama negara lain. Gitu. Gitu. Nah, sedangkan, sedangkan, mustinya, mustinya, apalagi anak muda ya, sekarang yang serba mudah, serba mudah, serba gampang, gitu. Dibanding angkat tangkang bara dulu, gitu. Mau apa-apa susah, gitu. Mencari informasi susah. anak muda sekarang itu harus lebih canggih. Karena apa? Indonesia ini, kayak segala macamnya. segala macam ada di Indonesia. Tinggal mau tidak mencari, men-research, gitu kan, tinggal itu. Ya, masalahnya gini ya, kalau misalnya kita bahas kopi deh, mungkin, kalau Jackie lihat, maaf, Jackie juga kalau salah, koreksi aja, cuman, Jackie bilang anak muda zaman sekarang itu, hanya tahu misalnya, saya tahu, oh, kopi susu, itu rasanya, misalnya kita sebut satu brand lah, Starbucks. Kopi susu itu harus kayak gini, kita harus sama kayak gini. Jadi, dia ngambil jalan pindah, tanpa ngerti basic, langsung bikin kopi susu. Itu bukan sih yang terjadi sekarang. Betul. Betul. Jadi, sekarang itu, ya itu tadi, banyaknya kopi pastek. Ya. Nah, kalau misalnya, dengan kita ngobrol kreatif, ya, seorang kreator itu, apapun ya, bidangnya, yang namanya kreatif itu, kreator itu, dia harus menciptakan yang baru. Si kreator itu, dia harus menciptakan baru, tapi, tidak melepaskan, tidak membuang basic yang tadi. Ya. Itu satu. Terus, kedua, yang akhirnya, kalau kreator ini, kreator ini, dia menciptakan yang baru, atau berkreasi, gitu ya, yang akhirnya, semua produk-produknya, hasil karyanya, semua otentik. Nah, otentik ini, yang akhirnya, bisa menentukan harga. Sepakat. Gitu. Karena kenapa? Otomatis kan, otentik ini, orang akan cari di mana, tidak ada yang tepat lain. Gitu. Nah, inilah bisa kita menjadi suatu, pendapatan, yang lebih. Value, dapat value-value. Value-nya baru. Gitu. Sekarang contoh, sekarang lagi in, kopi, susu, gula, aren. Semua hampir sama, rasanya kan gitu ya. Full cream-nya sama, semua susu itu sama. Sirupnya sama, gitu. Dia mau mainin harga, susah. Karena kenapa? Wah, pas nyobain ini berapa harganya? Taruh 15 ribu, misalnya. Terus, wah rasanya begini, pas dia, nyobain tempat lain, nyobain, wah ini harganya berapa nih? 25 ribu, misalnya. Cobain. Wah, ternyata rasanya sama kayak yang 15 ribu. Wah, udah jago banget 15 ribu. Itu kan penyakit di kita. Iya. Gitu kan? Nah, di masyarakat kita. Nah, tapi kalau misalnya otentik, gitu ya, pas kita coba, pas dimulai, wah ini harga es kopi, susu, gula, aren kok 30 ribu. Misalnya mahal diantara yang lain. Pas dicoba, emang rasanya nggak ada sama di tempat lain. Iya. Nah, ini yang akhirnya jadi value juga. Jadi pendapatan juga yang tambahan. Jadi, ya, jadi juga ngambil kesimpulan sih di bidang apapun, kalau misalnya kita ingin membuat sesuatu, atau bikin sesuatu itu, jangan jauh-jauh dulu cari, kita pengen bikin sesuatu yang otentik dulu. Tapi minimal kita harus nanamiin ke diri kita, kita pengen beda dari yang lain. Betul, betul. jadi, adalah mungkin, ya istilah tampil beda ya. Nah, tampil beda ini bukan hanya diri sendiri, bukan gaya bajunya tampil beda, ya saja, tapi tampil beda ini dalam segala hal. Gitu. Jadi, kalau bisa, anak muda sekarang, apalagi yang anak muda yang kreatif-kreatif, tanamkan di diri kalian itu, bagaimana caranya, diri saya, atau hasil karya saya, harus menjadi trendsetter. Amin. Gitu. Saya masih termasuk enak. Saya masih termasuk, dikit, dikit. Nah, kita tarik dulu ke belakang nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit tentang, apa yang Kang Barari lakuin, kita tarik dulu ke belakang bahwa, kenapa sih milih? Jadi, di dunia per kopi ya? Nggak milih, sebetulnya mah. Kebeneran itu mah. Kebenerannya? Kebeneran. Jadi, dulu, Kang Barari tuh ya, orang desain, pasti orang kreatif, nggak lepas dari rokok dan kopi. Iya. Apalagi, bukan gambar. Ya, sudah, tidak lepas dari kopi dan rokok. Ya, karena edit gitu ya. Akhirnya, karena edit, lama-lama terpikir. Bagai. Lumayan juga kan, ngopi Kang Barak, kuat gitu kan. Nah, lama-lama berpikir, dari gimana caranya saya ngopi, tapi gratis. Gitu. Saya ngopi bebas, tapi gratis. Nah, pertamanya itu. Nah, dari situ mulai, lah gitu ya, belajar, 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 terus sudah gitu, ke teman-teman gitu kan. Akhirnya mulai, ya, dikebun, berkebun gitu kan. Nah, di situ yang tadinya, hanya mengejar untuk kopi gratisan, lama-lama, diseriusin-eriusin, akhirnya ya menghasilkan. Gitu. Lalu ini termasuk orang yang sama nggak sih, sama Jackie? Jackie, bisnis kopi itu mungkin karena kekecewaan, pernah datang ke tempat kopi ini, kok rasanya gini, itu ada nggak sih? Ada nggak perasaan gini? Jadi, kalau Kang Barak nggak kecewa sih, nggak. Jadi, tetap lah, Kang Barak nyoba kopi di sini, kopi di sini, kopi di sini, kopi di sini. Itu ada di, karena basic ya, karena basic orang desain gitu. Jadi, kok kopi di sini, ini hampir sama ya, di sini hampir sama ya, hampir sama ya. Nah, ini tercatus lah ide. Saya pengen nyobain, bikin, ngereset, bikin kopi yang beda. Dan harus beda, gitu. Yang akhirnya punya ciri khas. Nah, dari situ mulainya, gitu. Terus udah gitu, ada temen juga, Kang Barak. Temen Kang Barak juga, dia edit kopi. Sampai dia berhenti kopi. Gitu. Yang dianya, dia kede tuh kede, kafe tuh kafe. Akhirnya Kang Barak nanya, kenapa? Benti kopi? Apakah sakit? Atau apa? Dia bilang hanya, udah boring mau kopi. Karena rasanya ya, gitu-gitu, hampir beda-beda tipis. Nah, dari situ akhirnya, kedorong. Kang Barak, untuk, saya mesti menciptakan, nih, menu-menu yang emang, apa namanya, beda dari yang lain. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, yang emang menurut, banyak orang, ya Kang Barak udah keluar jalur ya, disebutnya. Tapi ya, Kang Barak mah tutup, telinga tutup mata lah. Karena udah paham juga basicnya. Ya, karena, karena, selama kita, apa, mau, mau, membantu ya tujuannya, gitu, membantu dalam arti, mengembangkan kopi, mengenalkan kopi lebih banyak, atau misalnya lebih luas, gitu, terus sudah gitu, membantu para petani kopi, yang akhirnya penjualannya juga, lumayan meningkat, gitu ya. Apa salahnya saya, mengembangkan, berkreasi, gitu, membuat menu-menu baru. Yang keluar jalur. Kalau misalnya, Jeki tanya, support sistem, waktu itu, mulai diperkopian itu, pas, udah nikah, atau sebelum? Udah lah. Udah, udah punya anak dua. Udah punya anak dua. Support dari rumah, kayak gimana? Itu kan berarti sesuatu yang baru, walaupun belum jadi utama, ya penghasilan utama, cuman kan itu, butuh biaya, butuh segala. Ya, Alhamdulillah sih, Alhamdulillah, kalau, kita harus bisa ngatur ya, harus bisa ngatur. Itu yang susah. Yang namanya di dapur, yang penting ngebul lah. Selama yang, selama di dapur ngebul, aman. Terkendali semuanya. Terkendali, berarti ngebul aja udah. Nah, cuman ya, mungkin ada penjelasan ke yang di rumah, bahwa misalnya, taruh lah, jatah, misalnya, jatah bulanan, buat istri, buat anak, agak dikurangin ya, Yang dipakai untuk ini, kayak gitu. Nah, jadi, kita tetaplah, nge-managenya, masih bener. Jadi, susah. Tapi, keluarga benar-benar nge-support ya? Ya, support sih, support. Karena, karena, apa ya, istri Kang Barat tahu, jadi, waktu masih pacaran, aduh, udah tahu bahwa Kang Barat itu, nggak bisa diem orang. Gitu. Nggak bisa diem, terus, apa, malahan kalau diem tuh, gering, sakit. Bukan sakit, jadi, apa ya, jadi, nggak enak aja gitu. Yang akhirnya kan, harus gini, bikin ini, wah, cobain ini. Jadi, karena sudah terbiasa. Dan, Alhamdulillah, juga ya, terus, sudah gitu, juga Kang Barat punya konsep, yang memang dipegang, dari, ya, nasihat orang tua Kang Barat. Alhamdulillah, Bapak Kang Barat, kamu laki-laki, modal kamu itu hanya otak, dan dengkul. Bukan uang. Nah, laki-laki, apa yang dipegang itu harus jadi uang. Nah, jadi, karena, karena, apa ya, kalimat yang Kang Barat dengar dari orang tua seperti itu, jadi, bagaimana caranya saya usaha? Tidak, ibaratnya, kalau bisa, tidak pakai modal. Kalau pakai modal pun, jangan modal besar. Gitu, modal kecil. Gitu kan. Akhirnya kan, diperas tuh, otak tuh kan. gitu, sama, wah, dengan usahanya ya, dengkul tuh usahanya kan. Gitu. Nah, terus, apa yang dipegang harus jadi uang. Bener juga, gitu, kalau sekarang dipikir. Kalau kita misalnya, punya konsep apa yang dipegang jadi uang, otomatis, mau tidak mau, kita ini mempelajari apa yang kita pegang. Seperti. Gitu. Misalnya, misalnya, contoh, misalnya, Jaki ini, di bagian, apa, fotografi, atau apapun, misalnya, tidak mungkin kan, asal jepret. Pasti kan, Jaki tuh, pelajari dulu kameranya. Kualitas kameranya, kenalin dulu, dari mana, apakah spare partnya, susah atau tidak. Gitu kan. Terus misalnya, aksesorisnya apa aja, terus kualitas fotonya, seperti apa. Itu dipelajari dulu kan semua. Setelah dipelajari, akhirnya sekolah fotografi, misalnya. Yang akhirnya, apa namanya, Jaki, akhirnya bisa menjadi ahlinya, kan gitu. Punya kemampuan basicnya. Punya kemampuan basic, akhirnya menjadi, berkreasi apapun, akhirnya menjadi ahlinya, misalnya. Akhirnya kan jadi uang. Gitu kan. Nah, apapun, gitu. Kalau, tadi Bapak Almarhum, Bapak Kangbara, ngedidik, ya keren juga sih. Kalau Bapak sendiri, cara ngedidiknya keras gak sih? Kalau Bapak Kangbara dulu, ngedidik Kangbara kayak orang luar. Gimana? Jadi kayak gini, Kangbara tuh anak tunggal. Ya, Kangbara tuh anak tunggal. Gak punya adik, gak punya kakak. Terus, Bapak Kangbara tuh, ngedidik kayak orang luar, kayak orang luar negeri. Jadi, waktu umur, waktu SMP, Bapak Kangbara ngomong begini. Bapak akan membiayai kamu untuk uang jajan dan keperluan itu sampai kamu umur 18. Umur 18 sampai kamu kuliah, Bapak hanya mengeluarkan uang hanya untuk studi aja, untuk sekolah saja. Keperluan kamu jajan segala macam, kamu harus nyari sendiri. Nah, dari situ akhirnya, dituntut, akhirnya kan, secara dipaksa dan terpaksa, dituntut, diri sendiri ini, bagaimana saya harus mencari uang. Nah, disitulah mulai kreatif itu timbul, karena terdesak dengan kondisi, gitu kan. Mau tidak mau, kita harus kreatif. Nah, akhirnya sampai pengalaman dulu waktu SMA, Kangbara, boleh disebut Kangbara tuh pelopor, pelopor, karena kebetulan Bapak, Arsitek juga, ada turunan, suka menggambarkan Kangbara. Waktu SMA tuh, Kangbara, pelopor, yang, ngelukis kaos, jaket, sepatu di Ciampelas. Dulu. Sampai ngetop, rame, di Ciampelas, akhirnya Kangbara pindah ke Bali, di Bali jadi pelopor juga. Nah, dari situ, itu udah nyari duit, dari, dari, apa yang kita bisa. Iya, apa yang kita bisa, gitu. Nah, jadi, karena sudah terlatih, sudah terlatih, akhirnya, nah, dari situ yang akhirnya, wah, ini mentok nih, misalnya. Waktu dulu, mentok nih, ngegambar nih, lagi mentok, misalnya. Nggak laku, misalnya. Kan kita mesti, muter lagi nih. Bikin apa? Usaha apa? Gitu kan. Kayak gitu terus. Dan, Alhamdulillah, Kangbara dari, lulus kuliah, sampai detik ini, Kangbara tuh, tidak mengalami, yang namanya, kerja di orang, dan terjadi pegawai. Dan, apa yang dikerjakan, semua adalah, hasil dari, yang Kangbara senang. Jadi, yang, tadi Kangbara cerita, bahwa, ayah, atau bapak Kangbara itu, udah ngajarin, bener-bener, bangkangbara ngerasain, manfaat, banget gak sih, untuk, pola kehidupan, kangbara saya? Wah, bener. Dulu, mungkin ya, waktu muda, menyeri hati. Mencek orang Sunda, menyeri hati. Aduh, kurang, saya anak tunggal, tapi, orang lain, anak tunggal, tadi manja, atau apa, Kangbara malah, dibiarin, harus, harus survive, padahal, orang tua, ya, bahwa sebut, ekonominya adalah, tapi, kenapa, kayak gini, dulu, cepat gak sakit hati, kesel, gitu, cuman, dengan, ya, bertambahnya, usia, gitu, ya, terus, apa yang terus dialami, akhirnya, apa yang dibicarakan, ternyata, bener-bener, manfaat. nah, yang akhirnya, itu diterapkan, Kangbara juga, ke anak, jadi, contoh, karena Kangbara, tiga orang, tiga orang, pertama laki, kedua perempuan, ketiga laki, dari, mereka pun sama, dari SMA, dari SMA, Kangbara mendidik seperti itu, jadi, so, kita, cuman, kalau dulu Kangbara, bener-bener, cari kerjaan, nah, kebedanya, kalau anak Kangbara, kerjaannya, emang Kangbara sudah ada, gitu, misalnya, Kangbara punya, sekarang, kedai kopi, ya, gitu lah, kayak, fasilitasnya sudah ada, nah, cuman, ya, tetap, uang kuliah, atau uang sekolah, tetap dibayarin, tapi, kalau untuk uang jejak, kamu kerja dulu, kamu cari dulu uang, kenapa? satu, biar dia merasakan, cari uang itu susah, kedua, manfaatnya, biar dia bisa meminize, uang yang dia punya, meminize dia untuk, apakah belanja ini perlu, atau tidak, jadi bisa memilah, antara kebutuhan dan keinginan, jadi, emang bener-bener, itu terpakai, akhirnya, gitu, sampai, sampai, sampai tua, gitu, survive-nya juga, gitu, itu sudah pasti, gitu, dididik, survive, dididik, mau tidak mau, berkreasi, kenapa kreasi itu, yang akhirnya kan, orang misalnya, kita bikin produk, apapun produk itu, ternyata orang itu, udah boring, ke produk kita, nah, itu kan, mau tidak mau, kita dituntut, untuk menciptakan yang baru, gitu, terus berinovasi, harus, gitu, karena, ya, itu namanya usaha, kalau emang, di dunia bisnis, beda, kalau misalnya, jadi pegawai, kalau pegawai, sudah pasti digaji, sudah, sudah, nah, cuman, kalau orang-orang yang, emang, cita-cita ke depannya, dia tidak mau, menjadi pegawai, harus begitu, nah, kalau misalnya, kayak gitu, dari semua, kegiatan, atau, pekerjaan, Kang Bara sekarang, yang saya ingin tanyain, apa sih, yang membuat Kang Bara, yakin, untuk menjalani, segala sesuatunya, harus, kenapa, yakin, karena, mulai, semua itu, basicnya, dari proses, jadi, kalau kita, berprosesnya, dengan benar, kita, berprosesnya, dengan gigi, hasil itu, tidak akan, berwohong, jadi, benar ya, yang kata orang, proses itu, tidak akan menghati hasil, betul, itu betul banget, contoh, kayak gini, contoh, nih, saya, pengen, eh, pengen dagang baju, usaha baju, kayaknya, gue ngedesain baju, seperti begini, 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 cuman, dia tidak bergerak, hanya, berdesain, terus, atau, ngumpulkan, desain, jadi, albu, tidak akan jadi duit, gitu, nah, jadi, tetap, proses itu kan, bukan hanya satu, satu, apa namanya, hanya, satu bagian saja, jadi, tetap, misalnya, kita berproses, kita ngedesain baju, wah, ini gimana caranya nih, si baju ini, harus, produksi, dan, terjual, akhirnya, kita dapat income, tapi, gimana, saya, tidak punya modal, nah, disitulah, banyak, makanya, kenapa manusia itu, harus bersosialisasi, bersilaturahni, gitu kan, nah, dan, kenapa harus jujur, harus, benar-benar, kejujuran itu, harus, nomor satu, nah, pas kita punya ide, tapi kita tidak punya modal, kita bisa berpartner, akhirnya, sepakat, gitu, berpartner, mencari, dana, atau, misalnya, investor, ataupun, apapun namanya, yang akhirnya, apa yang ide, atau kreativitas, yang dia ciptakan, akhirnya terjadi, dan menghasilkan, kalau misalnya, kita yang, usaha kopinya, Kang Bara nih, apa sih, titik balik bahwa, ini bisa nih, untuk jadi penghasilan, kejadian apa sih, yang bisa bikin itu, kalau Kang Bara, di kedai, ya kopi, gitu, ya kopi, ya kopi, jadi, sebelum Kang Bara terjun di kopi, itu Kang Bara kan, yang tadi, Kang Bara itu edit ya, edit kopi, akhirnya Kang Bara mencoba, kopi-kopi, semua produk, yang akhirnya, ya kita, akhirnya tahu lah, oh produk kopi itu, sekarang di pasaran seperti ini, gitu kan, dan saingannya, kalau saya mengikuti, proses yang sama, saya saingannya berat, gitu, sekarang kopi di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tidak terhitung, dan punya karakter, masing-masing, iya, kopinya tidak terhitung, banyaknya, macamnya tidak terhitung, cuman kalau kita, dengan standar yang sama, kita berat, mungkin misalnya, oke Kang Bara, dari tahun, 2022, ya mulai, 2022-23 mulai, sekarang kan, orang tua kita dulu, merupakan zaman Belanda, gitu kan, sudah mulai mereka, zaman kemerdekaan, mereka sudah mulai, gitu, dan saingan-saingan kita kan, yang paling berat kan, kayak Brazil, Ethiopia, Serbia, kayak gitu, terus menyayangi, susah, kalau kita misalnya, emang standar-standar saja, iya, nah, makanya dari situ, Kang Bara, bikin yang beda, gitu kan, gimana caranya, saya bikin yang beda, yang akhirnya, saya punya pasar sendiri, dan menciptakan pasar, dan punya standarisasi sendiri, betul, gitu, keren sih, ya maksudnya, Jaki, sepakat, nanti di judulnya juga, Kang Bara, Jaki tuliskan, seniman kopi, kenapa Jaki, sepakat dengan seniman, karena, gak, semua, sadar, bahwa, setiap bagian, tentang di dunia kopi itu, penting, dan, semua, bagian itu, Kang Bara, ngerti, dan jalani, ya pernah jalani, walaupun, ya mungkin, ya kali, maksudnya, udah di tahap begini, masih washing sendiri, dan lain-lain sendiri, kan, waktu juga, ribet ya, dan, yang Jaki pengen tanyain, sepanjang karir Kang Bara, entah di bidang kopi, kesulitan, apa sih, yang pernah didapet, kesulitan, kalau sudah tidak ada ide, mati ide itu sulit, mentok, udah, kayak di kopi, pernah gak? pernah, mati ide-nya, kenapa? jadi, stuck gitu, bingung mau ngapain, bingung mau ngapain, karena, ini udah pernah nyoba, ini pernah nyoba, ini pernah nyoba, pernah nyoba, terus, apalagi gitu, ide, ide gak keluar gitu, itu yang, 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 langsung, keluar tanduk gitu, langsung, cara mengatasinya, pada waktu itu? kita harus lost dulu ya, kita harus, ibaratnya skip dulu, dari, dari bidang itu, nah, contoh Kang Bara, dulu pernah skip dulu, di kopi, gak mau megang dulu, sama sekali, rehat, rehat dulu, rehat dulu, ya, berapa bulannya, 3-4 bulan lah, rehat, nyobain dulu ya, maksudnya, kita, ya, ibaratnya, refreshing dulu lah, gitu, refreshing, segala, jalan-jalan, atau apapun gitu, tidak memikirkan kopi sedikit pun, yang akhirnya, dengan, adanya kita jalan-jalan, kemana, kemana, disitu, kita mungkin banyak melihat, banyak mencoba, gitu kan, yang akhirnya, barulah kepancing, ide itu muncul lagi, berarti hanya menikmati kopinya aja, gak berpikir sebagai ini, karena, kelemahan Jackie aja ya, kadang, kalau Jackie kan di dunia foto video, jadi kalau melihat, kalau nonton sesuatu, malah berpikir teknis, kayak gimana, gitu, kayak gimana, berarti, hanya, coba menikmati, di fase rehat itu, betul, menikmati, gak mau mikirin, contoh kayak gini, contoh kayak gini, kayak, kayak Jackie, di bidang video, ya, gitu, terus membuat suatu, ibaratnya, kreasi-kreasi ya, yang bentuknya video, ya, gitu, nah, terus, pas, ada satu stack, gitu ya, ya, diajurin kang bara, berhenti dulu, jangan megang dulu, itu perangkap, nah, Jackie banyak lah main, banyak main, jalan-jalan, nonton film, ketemu orang, nonton misalnya, film-film dari luar, segala macem, gitu kan, yang untuk memancing, nge-mancing, ide itu muncul lagi, ya, contoh lah, kayak motor aja, kita gas, terus ada, gak berhenti-berhenti, lama-lama mesin ceket, jebol, jebol, ya, sama aja, gak diurus, iya, tetap aja, sekarang kayak handphone, terus aja dipakai, refresh-nya gak pernah, tetap aja, nge-heng, kita harus refresh, pasti ada ya, titik jenuh itu, ada, itu ada, sering, atau, pada saat itu doang, pasti ada beberapa kali, pasti ada beberapa kali, berarti itu titik jenuhnya lah ya, lagi ada di titik jenuhnya, ya, itu pasti ada titik jenuh, nah, cara kalau misalnya kita lagi di titik jenuh kita, dan kita punya usaha yang udah jalan, punya karyawan, cara menanggulanginya gimana tuh, kalau kita lagi rehat dulu tuh, oke, jadi, kalau misalnya kita ada titik jenuh, misalnya usaha kita udah jalan, sudah running, kita sudah ada pegawai, nah, kita itu hanya ngontrol, ngontrol aja, bukan ngontrol dalam arti, untuk pengembangan dan develop, apa-apa-apa, gitu kan, hanya pengembangan dalam, ibaratnya, mengontrol penjualan dan pendapatan, dan, cara kerja pegawai, udah bikin SOP-nya, SOP-nya berjalan nggak, cukup itu? nah, hanya kontrol itu aja, gitu, nah, kalau kreatif itu, untuk di copy kan, kita kan mendevelop ya, gitu, menciptakan menu baru, menciptakan proses, di copy-nya juga, teknik baru, teknik baru, atau misalnya, bikin proses apa di kebunnya, gitu kan, terus misalnya, bagaimana untuk, ibaratnya mengakali, di roasting-nya juga, gitu kan, banyak kan, gitu ya, tapi kalau misalnya, lagi stuck, gitu, lagi jenuh, jangan dulu pegang, gitu, main dulu yang standar, gitu, jadi standar itu kan, disebutnya safety ya, nah, main safety aja dulu, main control aja, gitu, karena kalau develop kan, itu gambling, gitu, jadi kan bener-bener, kita tuh nggak bisa dipaksain, kalau kita lagi mood, nah, itu baru, si mood, tetap, yang suka lari-lari, kemana-mana, gitu, tetap.